Intro Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Arna Kak, kalau misalkan kita bicara soal infrastruktur ya Jepang kan bisa jadi sebagai salah satu yang terbaik bahkan di dunia Iya, gak hanya di Asia Termasuk soal stadion sepak bolanya Betul Seenggaknya kan Jepang ini punya sekitar 60 lebih stadion Yang kapasitasnya di atas 20.000 penonton Bahkan kalau misalkan buat yang di atas 5.000 Itu tuh ada lebih dari 250 stadion, Kak Keren Jadi buat ukuran sekecil itu tuh Iya, Jepang Banyak banget ya untuk faksitas stadion yang bisarnya Betul Nah dari sekian main stadion ini Kita punya beberapa stadion yang menarik lah untuk dunia Oke Silahkan, Adika Yang pertama ini ada internasional Internasional Stadion Yokohama Yang sama dibilung gitu kan Iya Bukan Yoko dong Nah stadion ini terkenal dengan nama Nissan Stadium Iya Stadion yang cukup lama karena diresmikan pada tahun 1998 Berarti di atasnya tuh ada nama bini siapa ya Bukan dong Nissan bukan Bukan Nissan ini motor loh Mobil Mobil Nissan motor maksudnya Nah sejak itu Si Nissan Stadium atau Yokohama Stadium ini dijadikan kandang Yokohama F Marinos Mas pernah kita maat juga Namanya Yokohama F Marinos Karena dia ada di sekitar pelabuhan Marinos ya Nah si Nissan Stadium ini merupakan stadion dengan kapasitas paling besar di Jepang Nah karena alasan tersebut Nissan Stadium juga dipilih sebagai tempat final Gara Dunia 2002 digelar Benar Nah dan seperti stadion tradisional lainnya nih kan Nissan Stadium ini masih punya track atletik di Jepang 8 Iya Karena ini pula Nissan Stadium terlihat lebih besar Seru struktur dan kerap digunakan untuk kegiatan lain kak Sekarangnya adalah konser musik karena kapasitasnya yang besar gitu Nah berikutnya ada Japan National Stadium Nah si stadion nasional negara Jepang ini dibangun untuk menjadi venue Olimpiade 2020 kemarin Iya Nah si nasional stadium dibangun pada 2016 dan selesai pada 2019 3 tahun namanya Kapasitasnya sendiri mencapai 68.000 kursi Tapi bisa mencapai 80.000 untuk pertandingan sepak bola dan rugby Atau tambahan tribun semi permanen gitu Tribun yang baru mungkin dibangun Betul Uniknya ya guys komponen struktur utama di National Stadium adalah kayu Oke Jadi kayak di atapnya tuh strukturnya tuh kayu Dan itu semua berasal dari Jepang Dan katanya sih ini untuk mengurangi dampak lingkungan kak Wah gedeannya jauh lebih bermanfaat ya ketimbang harus kita menghapus email Wah mengurangi intunya hapus email Iya karbon katanya Tapi meski menggunakan kayu kak tetap ada teknologi canggih sih Pastinya Itu semua elemen kayunya menggunakan untuk modular Oke Jadi kalau misalkan ada satu kayu yang rusak bisa diganti pakai kayu lain tinggal ditempel aja Gitu Kenapa di Jepang kak ini gak ada rametuk atau yang ngegigitin kayu kak Ini pakai kayu jati ya Iya jati yang kuat ya Dan kayu ini digunakan dari berasal dari 47 prefektur di Jepang Wah itu dari semua Jepang ya keren Nah si bagian atapnya ini terdapat inspirasi dari bangunan tradisional Jepang atau Horyuji Horyuji Dengan memaksimalkannya sebagai ventilasi udara Nah di atapnya juga terdapat panel surya transparan untuk menyimpan energi matahari Nah sementara si air hujan dikumpulkan di tangki bawah tanah untuk mengairi rumput di kemudian hari Jadi memang walaupun tradisional pembangunan dan bahan-bahannya tetap menggunakan teknologi dalam penggunaannya Kan tetap mengikuti sunatullah ya Atau itu ke Ke tanah Akhirnya nyata-nyata Baris di Jepang ya Iya dan selanjutnya ada Saitama Stadium kak Oke Ini ada di Winning Eleven Pasti ada di Saitama Stadium Iya Saitama Stadium Enggak seperti Yom Lohama dan National Stadium kak Saitama Sutajiamu atau Saisuta Ini tidak punya track atletik Langsung kebetulan Iya karena dia punya track Molen dan track Bukan track itu dong Ini track atletik tuh Eh kalau dia pas dibangun gak pake track Molen Iya pake Pasti pake Cuma gak ada di Stadionya sekarang dong Nah dengan kapasitas 63.700 kak Saisuta ini jadi stadion dengan kapasitas penonton terbesar ketiga di Jepang Oke Setelah tadi Yoko Homa dan National Stadium Dan inilah yang membuatnya terpilih menjadi venue semifinal Piala Dunia 2002 Betul Nah yang membuat si stadion ini khas adalah bentuk atapnya yang melengkung pada Tribun Barat dan Timur Lalu melancing ke Tribun Utara dan Selatan Kalian pasti tau lah gambarnya Winning Eleven lah Nah si atap stadion ini mirip dengan stadion Jakabaring di Palembang Persi light Light version ya kalau yang Jokabaring ya Nah ini stadion ini menjadi kandang Urawa Red Diamond Ini siapa yang punya kak? Urawa Red Diamond Siapa ya? Mitsubishi Motor Oh gue pasti ingat ya betul juga kan Nah selain menjadi kandang Urawa Red Diamond Si Saisuta Stadion atau Saisuta Stadion ini merupakan kandang dari Timnas Jepangnya sendiri Timnas Jepang tuh main disini Betul Jadi ini yang membuatnya menjadi sakral buat para penggemar Timnas Jepang Gitu Selanjutnya ada Yanmar Stadion Nagai Wow Secara bentuk kak kalau diatas Yanmar ini mirip kayak mata gitu lah Soalnya arsiteknya tuh emang lulusan Freemason Oh bukan Lebih tinggi Jadi desainnya ini mirip kayak Saisuta ya Iya Tapi ada perbedaan kak Karena Yanmar itu gak punya track tron-tron Waih Kira kembali lagi Gak punya track atletik Iya betul Jadi kandang seri Zulusaka ini punya kapasitas 47.000 kursi Sedikit lebih kecil lah ya Betul Jadi karena si Yanmar Renagai Stadion punya track atletik Biasa digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan atletik Bahkan kejuaraan dunia atletik 2007 tuh digelar di Yanmar Keren Jadi selain menggelar pertainan sepak bola Yanmar juga sering jadi kejuaraan atletik tingkat Jepang Jepang Nah Yang terakhir ini ada Toyota Stadion Toyota Stadion ini terletak di prefektur Aichi Jepang Dengan kapasitas 45.000 kursi Dibangun pada 2001 Toyota Stadion adalah kandang dari Nagoya Grampus Kenapa namanya Grampus kak? Karena dia Grampi Bapak-bapaknya Grampi Ini ada ya namanya emang ya Nah seperti Yanmar Si Toyota Stadion ini emang diproyeksikan khusus untuk sepak bola sehingga tak punya track lari Jadi emang gak khusus buat sepak bola doang Dan yang unik nih dari Toyota Stadion ini adalah bentuk atapnya kak Oke Yang menyerupai alat musik akkordion yang terpasang di tribun utara Akkordionnya tuh kalau kalian gak tau piano tapi yang ada yang gini-gininya ya Oke Dan di atasnya tuh ada Kevin Aprilio Lagi mangkuk istrinya Di atas stadion ada Kevin lagi mangkuk istrinya Aduh 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 Jadi si tribunnya itu kayak Iya Kayak Yanmar dan Saitama ya Jadi tribun tata selatan ada Tapi di utara tuh kayak ada semacam Gorden gitu lah Dan ternyata tuh fungsinya buat Memanjang nanti ngutup kak Keren Mantap Nah si Toyota Stadion ini juga adalah satu dari tiga stadion Jepang yang atapnya bisa digirakan tadi Atau Rector Proof Nah Meski sistemnya terbilang inovatif Sayangnya atap tersebut tak pernah ditutup lagi sejak 2009 Alasannya ya karena biaya operasionalnya yang mahal Bahkan pada 2019 operator stadion menegaskan kalau atapnya tak akan pernah dibuka tutup lagi Jadi emang Biasaan aja ya Iya Jadi dibangun sekali udah gak usah ditutup lagi lah Karena sekali dibuka tutup katanya kabarnya biayanya mencapai 130 juta rupiah Kayaknya itu tuh buat biar jinnya sih Iya ya jin Jepang yang buat narik Kan gak mungkin arah saja Masa udah dibuat tapi gak pernah dipakai gitu ya Iya malah Malah banget kan ya buat Terus kabarnya Kamarnya nih untuk perawatannya saja si pengelola stadion harus mengeluarkan 8 miliar rupiah setiap setahunnya Jadi kebayaran tuh margernya kayaknya teknisinya Mungkin 8 miliar itu buat bayar sesaja nih Semua jalan ya Selanjutnya ada DNK Big Swan Stadion Jadi Big Swan Stadion ini merupakan kandang Albirex Niigata Yang punya kapasitas 42.000 kursi Apa sih yang bikin DNK Big Swan Stadion ini unik Yaitu karena filosofi klubnya gitu Oke Nah si penamaan Albirex merujuk pada bintang Albireu Yang dalam konstelasi saignis merupakan konstelasi angsa Yang pernah kita bahas juga Nah mengapa angsa? Karena angsa adalah silimbol kota Niigata Nah Ketika membangun stadion ini Diasanya pun dibuat dengan mirip sayap angsa Ini yang membuat stadion ini dinamai Big Swan Itu jadi penasaran itu warga kotanya sering gatal-gatal gitu Kok gatal-gatal? Niigata 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 Selanjutnya ada Saporodum Oke Nah ini waktu pas pertama kali diperkenalkan di kala dunia 2002 Ini juga termasuk yang menyita perhatian Betul Karena banyak hal canggih banget di Saporodum Artap yang bisa digeser tuh udah biasa Kak Oke Tapi kalo lapangan yang bisa digeser cuma Saporodum Luar biasa digeser ke tempat lain gitu ya Nah yang dimiliki Saporodum ini Kenapa lapangannya digeser? Karena untuk didoarkan oleh dua olahraga Sepak bola dan bisbol Yang mana lapangannya kan berbeda tuh Betul Itu bisbol tuh jadi dari caham atau lebih panjang Bahas lagi nih bisbol Beda lagi Nah si alasannya itu Kenapa lapangannya bisa ditarik keluar ke dalamnya Itu adalah untuk dijemur dan mendapatkan sinar matahari Betul Karena sementara si bisbol kan Biasanya menggunakan lapangan Di bawah lapangan Untuk digunakannya beda gitu Tempatnya Nah Bukan cuma lapangan yang bisa digeser Tapi si tribun bagian bawahnya Untuk menyesuaikan seperti lapangan bisbol Karena emang venue nya juga beda gitu Itu tuh kayak ada lapang bawah tuh diatasnya Dikeluarin Di bawahnya tuh ada bisbol Ternyata Dari daftar yang tadi Alika lebih sekuas tadi yang mana? Saya sih ke Yokohama sih Karena yang paling besar Saya pernah main apa ya waktu itu Ya main game kayaknya Dan itu menggahnya Menggah banget sih Buat biasa Ya menik banget pembahasan kita di Semenik 2 tadi Jangan kemana-mana tetap di propaganda Program Spot Bola Untuk Anda Mantap